welcome back with me ya udah udah cukup lama gue enggak ngembar step-up bola udah hanya 2-3 bulan ya karena kesibukan gue juga banyak ya banyak lah nah eh gue pengen bahas pertandingan antara Bayer Munson First Trail Mother di leg pertama ya sebenarnya nggak bisa terlalu banyak di kita berekspektasi gitu walaupun ini dua laga big match gitu cuma yang yang kita mesti sadari dulu bahwa ini lag pertama gitu dimana biasanya tim-tim itu lebih berhati-hati mainnya enggak yang ngotot gimana banget karena mereka tahu masih ada lag kedua gitu loh nah ini ini terbukti di awal-awal babak enggak terlalu banyak Madre juga enggak terlalu pressing lebih lebih nyantai aja mainnya gitu lebih nyantai naling Bayern pun enggak terlalu yang gimana-gimana nah ketika tercipta gol dari Vinicius yang empan nunggu itu empan keren dari Toni Kroos isi yang sangat baik dari Toni Kroos memberikan umpan manja kepada finish dan finishing yang sangat tenang-sangat keren dari seorang Vinicius hingga membuat 1-1 nah disitu Munchen mulai tuh mulai agresif mulai lebih nge-pressing lagi karena mereka tahu nih mereka main di kandang ketika mereka dalam kondisi tersinggal di kandang nanti delay kedua akan akan jauh lebih sulit otomatis mereka mereka cari gol gitu tapi itu terlalu banyak skill individu yang masih bisa diantisipasi oleh para pemain Real Madrid di babak pertama gitu coba juga shoot shoot dari jarak jauh tapi enggak enggak efektif kayak enggak ada sosok kreatif dari visi bayar Munchen gitu mau ngarepin siapa Joshua Kimis itu lebih defensif terus Leon Goretzka lebih-lebih lagi Jamal Musiala tuh lebih kalau gue lihat ya lebih ngandelin skill dibanding visinya gitu kalau untuk visi masih kurang dari dari Munchen gitu ya Lira Usanya kita tahu gitu skillful nih pemain gitu visinya kurang gitu terus masuk di babak kedua Goretzka diganti masuk Rafael Guarero untuk menambah sisi kreatif karena kita tahu Guarero punya beberapa kali mumpah-mumpah tapi masih gitu bahwa Munchen memang cukup mengancam tapi dengan skill-skill individu bukan dengan permainan kombinasi segala macam goal-goal pertama tuh goal pertama dari Munchen penyama kedudukan itu kan skill-skill individu dari Lira Usanya nusuk shooting dan itu gua rasa seharusnya bisa diantisipasi sama Lunin tapi ya udah satu sama disitu laga makin turun makin terbuka terus terciptalah 4 menit kemudian tercipta goal kedua itu hasil juga skill individu dari Jamal Musiala jadi memang enggak 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 ada permainan yang benar-benar esetim dari Bermunchen benar-benar nge-delin skill individu entah dari Jamal Musiala Lira Usanya dan lain-lain karena mereka tahu mereka enggak punya visi untuk main passing-passing entah kayak biasa dicontoh berapa kali dicontohkan oleh Madrid main umpan-umpan pendek kadang di dalam kotak di luar kotak pinat hingga masuk ke dalam kotak pinat atau enggak umpan-umpan jauh kayak contoh gol pertama dari Vinicius gitu karena mereka memang untuk Bayern itu enggak enggak ada sosok kreatif gitu jadi ya murni dengan skill dan kelihatan Jamal Musiala tuh di sisi kiri benar-benar nge-obok-obok Lukas Vazquez Lukas Vazquez ini dari sisi menyerang oke tapi untuk sisi bertahan itu jelek banget menurut gue terlalu gampang dilewatin Jamal Musiala sehingga berapa kali sisi dari sisi dari Vazquez tuh gampang diterobos terutama gol kedua itu yang penalti itu kan dari sisinya Vazquez dan ya penalti jelas penalti terus Madrid akhirnya Munchen coba sedikit lebih mundur Madrid yang cari gol setidaknya ketika nanti main di kandang mereka setidaknya mereka enggak ketinggalan gitu jadi ibaratnya murni kosong-kosong lagi gitu dan ya tercipta dan hasil itu hasil kombinasi ya hasil hasil passing-passing terus Rodrigo dilanggar oleh Kim Minjai skor dua sama dan ya lebih apa ya ketika udah dua sama Munchen lebih hati-hati lagi terus Real Madrid juga enggak terlalu motot tapi memang mungkin mungkin di lag kedua akan jauh lebih seru karena balik lagi ini lag pertama saya bisa terlalu banyak ekspektasi seharusnya sudah sesuai dugaan bahwa mereka pasti akan lebih hati-hati tapi so far ya pertandingannya kalau dibilang seru untuk penelukung netral enggak enggak seru-seru banget di luar dari empat gol yang tercipta tapi ya dua gol yang tercipta itu kan hasil final hati-hati dan pulang dari kedua tim juga enggak terlalu banyak tapi mungkin di lag kedua akan akan jauh lebih terbuka lagi akan akan lebih seru lagi gitu Oke semoga cukup sekian pembahasan dari saya thanks for watching and bye bye selamat menikmati